Oke, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu, sekarang kita udah ada di bengkel, kita mau upgrade mesin ya, disini kalian bisa lihat lebih dekat, ada mesin yang jadi impian pecinta Mitsubishi, disini ada mesin Mifax, segala macem, ini silinder headnya ya, kemudian ini ada manifold intake, kemudian itu ada oil pan, segala macem perintilannya ada semua. Ya, terus kita lihat disini, yuk, ini disini kalian lihat, udah ada pasukan kuning sama pasukan merah, ya, dari Haston, dan juga dari Milwaukee, ya, ini dua-duanya siap buat menemani di project swap mesin kali ini. Nah, oke lah, ini mesin saya, 4G92SOHC, dan yang di bagasi tadi, itu mesin sebenarnya udah lumayan lama, ada di rumah, udah ready, cuman sekarang hari ini saya putuskan untuk proses swap mesin. Walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang, masih ada beberapa yang kurang, tapi mungkin itu hal-hal minor saja yang nanti bisa menyusul, ya, jadi pastikan kalian ikutin terus, ya, untuk proses swap mesin Mifax di kesempatan kali ini. Karena saya bakalan jelasin sedetail mungkin yang saya bisa, ya, apa aja yang perlu dicopot, apa aja yang perlu dipasang, kemudian mungkin nanti perbedaan dari antara mesin Mifax dan juga mesin bawaan CK4, ya, oke, kita hari ini mungkin karena udah terlalu sore juga, kita bakalan pegang apa-apa yang kecil-kecil aja dulu untuk dilepas, untuk dibersihin, dan lain sebagainya, ya. Ikuti terus. Saya mau mulai bersihin dulu buat manipul intake-nya, ya ini ada 5 biji mini cup brush wire dari Haston, ini saya mau coba bersihin dulu, ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini hari Jumat, kurang lebih sekitar jam 8 malam. Saya berencana ingin sedikit mengupgrade mesin pada Mitsubishi Lancer kesayangan saya, dan ini sebenarnya proyek yang udah lama banget saya tunggu-tunggu untuk mesinnya juga kebetulan sudah ready sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, di sini mesin CK4 saya masih standar semua, ya, nggak standar semua sih, ada beberapa yang sudah saya upgrade, cuman saya ingin merasakan lonjakan yang signifikan. Nah, itulah kenapa akhirnya saya putuskan untuk swap, atau nggak swap sih, maksudnya nggak swap dalam arti satu mesin bulat itu nggak ya. Jadi, kita masih combine antara mesin yang datang, mesin yang baru, dengan mesin bawaan Lancer CK4 ini. Nah, mesin yang akan saya pakai, yang akan saya pasangkan di sini merupakan mesin yang lumayan menjadi idola, lumayan menjadi dambaan para pemilik Mitsubishi Lancer CK4, yaitu mesin MyFact. Yang mana, sudah banyak yang tahu bahwa mesin MyFact ini punya power, punya tenaga yang lumayan menggiurkan. Nah, di sini mesin sudah ada, kemudian perintilan segala macam juga sudah komplit, ya, tinggal besok eksekusi untuk menurunkan mesin bawaan CK4 ini, kemudian akan digantikan dengan mesin MyFact tersebut, ya. Nah, di sini, saya ingin memperlihatkan ke kalian semua bagaimana prosesnya, apa saja yang harus dilepas, apa saja yang masih dipakai, kemudian apa saja hal-hal yang harus dihindari, dan lain sebagainya. Nah, dan tentunya saya tidak 100% mengedukasi, saya juga di sini masih sama-sama belajar, ya, sama-sama butuh koreksi dari kalian semua, ya. Sekali lagi, ini disclaimer, saya butuh kontribusi kalian di mana memang ada step-step, ada tahapan-tahapan yang keliru, ya. Nah, hari ini, tadi sekitar jam 3-4 sore, ada manipul intake yang saya bersihkan, tadinya dekil, banyak keraoli, banyak kotoran, segala macam. Nah, mungkin untuk malam ini, kita akan pegang yang ringan-ringan saja, kita akan coba untuk melepaskan beberapa komponen. Ini kita belum pakai impact karena pakai drill-nya saja sudah lebih dari cukup untuk membuka baut-baut yang kecil, ya. Saya mau coba pakai impact-nya. Oke, ini di speed 1. Oke, mantap sekali. Oke, untuk wiring-nya, ini sudah bisa kita singkirin, tinggal kita akan, saya akan coba untuk lepas throttle body, dan juga manipul intake-nya, ya. Trottle body sudah kelepas, kita cobot untuk FPR-nya, atau Full Pressure Regulator. Baut-baut langsung dipasang lagi, tujuannya apa? Supaya tidak kececer kemana-mana. Terima kasih telah menonton! Ini ada selang yang kebooster rem, kita buka juga. Oke, sudah lepas. Di bawah manipul intake ada bracket dan juga ada beberapa baut, jadi kita lepas dulu sebelum langsung lepas ke bagian silinder head-nya, ya. Ini kita kendurin diagonal dulu, ya. Teman-teman ya, teman-teman ya. Kita pakai universal joint ini supaya bisa menyudut seperti ini, ya. Teman-teman ya, teman-teman ya. Oke, ini saya putar manual pakai jari, ya. Saya pakai extension dan kunci shock. Oke, kebetulan ini ukurannya di 12mm, dan ini cukup enak, teman-teman. Nanti saya kasih tahu sebentar dulu ya. Kenapa kok enak. Saya putar manual pakai jempol dan pelunjuk. Kalau kalian pengen tahu, untuk lepas tangan kita ngolong di bawah manipul ini sempit banget tempatnya. Nah, sempit sekali. Ya, racet nggak bisa masuk, apa nggak bisa masuk. Susah pokoknya, ya. Nah, makanya di momen-momen tertentu, kita memang harus putar manual pakai jari. Dan ini enak banget. Enak banget. Asli. Kenapa enak? Nah, karena di sini ada guratan-guratan seperti ini. Jadi, waktu saya putar, ya, hanya pakai jempol dan pelunjuk. Ini sama sekali nggak licin. Ya, ini buktinya bisa terlepas. Kalian bisa lihat. Oke. Kita lanjut lagi. Baut semua sudah terlepas. Terus ada, sebentar, saya cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama satu lagi. Buat ngelepas baut yang ada di bawah intake manifold ini, kalian harus hati-hati. Karena di sana ada knock sensor. Yang mana knock sensor ini, dia punya kabel yang bisa saya bilang rapuh atau mudah putus, mudah patah. Jadi, harus benar-benar hati-hati. Oke. Lemes. Lemes, bos. Oke, ini tinggal angkat saja untuk manifold intake-nya. Baut semua sudah lepas. Bracket semua juga sudah berhasil untuk dilepas. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang nyangkut? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya, setelah cukup berdarah-darah, nih, bisa lepas juga manifold-nya. Yuk. Jadi, untuk malam ini, sampai di sini saja dulu. Kita besok akan eksekusi lebih banyak lagi. Ya, jadi pastikan kalian subscribe. Sudah keringetan nih, masa nggak subscribe? Ya kan? Subscribe, lonceng diaktifin, ya. Biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari proses upgrade dari mesin SOHC ke DOHC MIFEC. Sudah, gitu aja. Thank you. Oke. Yuk. Kita ke depan. Ini sambil jelasin ke depan, biar lebih terang, saya mau coba pasang untuk lampunya, ya, dari Milwaukee, nih. Lebih deket. Oke. Kita kasih baterai. Untuk proses yang berat akan kita lakukan besok, dimana saya tidak action sendiri, melainkan ada bapak yang menjadi, apa ya, menjadi tenaga utama dalam projek kali ini. Karena saya kan masih newbie juga, ya, untuk urusan permesinan. Teman-teman yang kepo, yang ingin ngerti bagaimana proses swap mesin, ya. Insya Allah akan saya hadirkan sedetail mungkin.